Oke, selesai untuk per-skincarean, lanjut ke per-makeupan. Aku mau lanjut pakai cushion biar praktis. Ini dari Pixi Make It Glow. Sebenarnya selama ini seringnya pakai yang ini, Makeover Power Stay Demi-Mate Cover Cushion. Aku pakai yang shade W22 Warm Ivory. Dan kebetulan kemarin habis, aku mau beli di tempat aku tuh nggak ada gitu loh. Jadi yang shade-nya nomor aku ini nggak ada. Terus, aku mau beli online tapi kayak sayang karena ongkir kemarin tuh bener-bener mahal banget, teman-teman. Betul-betul aku tinggalnya di tempat yang bener-bener di tengah hutan, terpencil. Jadi ongkir kemarin tuh mahal gitu loh. Mendingan nanti kalau ada lagi makeup aku atau skincare aku yang habis, baru aku belinya sekalian supaya ongkirnya sekalian supaya hemat gitu. Nah, terus ternyata aku nyari-nyari dan ada yang bagusnya tuh sama-sama makeover dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya. Lumayan jauhnya gitu. Aku pake Pixi Make It Glow Dewy Cushion, nomor 101 Light Beige. Cuman, ini kayak glowing-nya tuh glowing-nya parah gitu loh. Kayak bikin muka jadi berminyak banget gitu di kulitnya aku. Tapi aku bisa ngakalin, diset lagi pake bedak. Jadi hasilnya glowing-nya natural, nggak glowing-nya berminyak banget gitu. Kan hasilnya natural dan lumayan meng-cover. Menurut aku ini medium cover karena ini ada dua kayak flek gitu loh. Tapi nggak terlalu keliatan. Dan di kameranya jadi kayak glowing-blowing bersinar gitu kan. Lanjut, sambil nunggu cushion-nya ngeset, sebelum aku set lagi pake compact powder, aku mau pake alis dulu. Alis. Alisnya aku pake yang The Very Legend. Ini dari Viva. Harinya cuma Rp30.000. Sikatnya, aku nggak pake spoolie. Aku pake yang model kayak gini. Sisir alis. Aku patahin aja. Selesaikan untuk alis. Nggak atal lagi. Tapi yaudahlah ya. Oke, aku akan lanjut ngeset. Ini pake Wardah Exclusive Two-Way Cake. Yang nomor 01 Light Beach. Tapi aku beli yang refill-nya aja. Biar hemat. Refill-nya tuh kayak gini. Nggak ada kacanya. Ya, tapi nggak apa-apa. Untuk aplikasinya, aku pake brush. Brush-nya dari Miniso. Yang paling gede. Yang untuk powder blush. Atau apa, nggak tau. Pokoknya yang paling gede aja. Yang harga Rp50.000. Ngeset-nya juga nggak banyak. Dikit aja. Cuman supaya nggak lengket aja. Selanjutnya aku mau pake blush dari Wardah juga. Ini Wardah Exclusive Blush On. Yang nomor 01 Rosy Pink. Warnanya kayak gini. Untuk kuasnya masih pake Miniso. Tapi Miniso yang ukurannya lebih kecil. Dari brush yang tadi. Yang tadi kan untuk powder. Yang ini memang untuk blush. Ukurannya lebih kecil. Harganya masih Rp50.000an juga. Jadi, Gede yang mahal-mahal yang aku pake. Semuanya Affordable. Terjangkau. Nah, kalau untuk penggunaan sehari-hari. Ini udah cukup. Warnanya nggak usah sampai seterang ini. Tapi kalau untuk di depan kamera. Itu harus agak sedikit ditebelin. Supaya keliatan cerah dan nggak pucat. Diidung juga deh. Sedikit. Biar keliatan ini. Apa deh. Lanjut untuk eyeliner. Aku mau pake ini. Maybelline Line Tattoo. High Impact Liner. Dia itu Ujungnya tuh kayak gini gitu loh. Runcing. Jadi gampang kalau buat pake yang ujungnya doam gitu. Yang tipis itu gampang. Enak banget pake ini. Ini juga gampang. Di Indomaret juga banyak. Di belakang kasir. Bamba Indomaret. Seperti yang kalian liat. Di video-video aku semuanya tuh. Hampir di semua video aku nggak pernah pake bulu mata palsu. Dan jarang juga pake eyeshadow. Jadi di video hari ini pun aku nggak bakal pake eyeshadow. Dan nggak bakal pake bulu mata palsu. Aku mau langsung aja lanjut pake mascara. Mascaranya aku pake dari Maybelline Total Temptation. Ini tuh bagus banget. Dan dia ada aroma enak gitu loh. Kalau dipake. Kayak aroma manis. Terus sebelumnya aku jepit dulu pake. Jepit bulu mata. Ini nggak tau ya merk apa. Kayaknya ini merknya. Open flame deh dulu beli. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke next. Step yang terpenting adalah penggunaan highlighter. Tapi aku nggak pake highlighter yang terlalu terang. Karena terlalu blending. Aku nggak suka. Aku suka yang natural aja. Aku nge-hack. Ini Wardah Eyeshadow Classic. Yang warnanya kayak gini. Aku pake yang ini. Aku pake yang ininya sebagai halater. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Ini kalo disorot. Ini kalo disorot pakai rampu ring light. Hasilnya natural. Dan tetep keliatan ada glowing-glowing cahaya syurga gitu kan. Gimana menurut kalian? Dan ini dia hasilnya kalo tanpa ring light. Tanpa disorot cahaya lampu gitu. Cuman cahaya matahari aja. Hasilnya tuh seperti ini. Bener-bener natural banget kan. Jadi cocok buat dipake filming. Atau dipake sehari-hari juga oke. Kalo gitu lah. Segitu aja untuk video hari ini. Thank you so 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 much for watching. Kalo kalian belum subscribe. Please subscribe dulu. Dan jangan lupa juga hidupin tombol notifikasinya. Supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow instagram aku disini. And thank you so much for watching. So I'll see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax